KONTRAK HUKUM KONTRAK HUKUM Nah, dokumentasi hukum yang berkaitan dengan legalitas perusahaan, seperti misalnya pendirian atau perubahan yang terjadi dalam perusahaan, harus dibuat dalam akta notariil. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya peraturan mengatur bahwa pendirian badan hukum harus dibuatkan dalam akta notaris. Perusahaan yang berbentuk PT atau CV pasti sudah memiliki status badan hukum, oleh karena itu harus dibuat dalam akta notariil. Akta notariil itu apaan sih? Nah, akta notariil merupakan dokumen dengan kekuatan pembuktian paling tinggi yang tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan pertimbangan ini juga, setiap perubahan dalam perusahaan yang kaitannya dengan anggaran dasar dan transaksi penting, lebih baik dibuatkan dalam bentuk akta notariil. Lalu bagaimana dong dengan perjanjian-perjanjian atau surat-surat serta dokumen lainnya? Nah, untuk perjanjian atau surat yang dibuat perusahaan sebetulnya cukup direview oleh divisi legal atau lawyer rekanan, tidak wajib dibuatkan dalam akta notariil. Perjanjian pada intinya sudah sah jika memenuhi ketentuan berikut. Satu, ada kata sepakat dari kedua pihak. Kedua, subjek perjanjiannya cakap hukum. Ketiga, objek perjanjiannya sudah jelas. Dan keempat, sebab dan tujuan perjanjian dibuat tidak bertentangan dengan peraturan manapun. Jadi sekarang Anda sudah tahu kan, mana yang perlu dibuat dengan akta notaris dan mana yang cukup dengan perjanjian bawah tangan saja. Sudah jelas belum Jer? Sudah jelas, sudah tahu. Terima kasih Rike. Dan itu dia episode kali ini dari Dihukum sama Rike. Tanya jawab masalah hukum zaman now barengan sama Rike Karolin dari kontrakhukum.com. Legal aman, bisnis nyaman. Jeri Arvino pamit, sampai jumpa. Demikian di Hukum sama Rike. Tanya jawab masalah hukum zaman now. Kerjasama antara kontrak hukum dan Moos Radio. Terima kasih. sub indo by broth3rmax